Jumpa lagi di Opini Budiman Citra polisi betul-betul sedang dipertaruhkan Baru saja selesai kontroversi soal AKBP Raden Brotoseno Kini polisi diadapkan pada kontroversi soal polisi tembak polisi Beruntung kasus Brotoseno bisa segera diselesaikan oleh Kaporli Jendral Listio Sigit Dengan memberhentikan Brotoseno Drama penembakan polisi oleh polisi Menurut versi polisi terjadi di Durian III di rumah singgah kepala divisi propam Irjen Verdi Sambo Sampai sekarang masih menjadi kontroversi Spekulasi pun liar kemana-mana berkembang Teori konspirasi dan banyak hal yang mengarah kepada isu-isu yang tidak jelas asal-muasalnya Terminologi polisi tembak polisi dibangun oleh polisi sendiri Bahkan dibumbui dengan isu-isu pelecehan seksual Itu membuat kasus ini kian runyam Kekeliruan komunikasi pada awal dari pejabat-pejabat komunikator dari Polri Membuat situasinya menjadi lebih keruh Pernyataan dari pejabat Polri yang kadang disampaikan tanpa bukti Tanpa cara berkomunikasi yang meyakinkan Menjadikan tingkat kepercayaan publik kepada kepolisian semakin menurun Namun yang jadi pertanyaan adalah Kenapa kemudian komunikasi Polri itu menjadi belepotan Langkah Kapolri Jenderal Listio Sigit Membentuk tim khusus yang diketahui lewat Kapolri adalah Cara-cara yang patut dihargai Langkah tim khusus secara bertahap Mulai mengkoreksi kebijakan-kebijakan Mengkoreksi pernyataan-pernyataan dari pejabat kepolisian Sebelumnya Kepala Divisi Propam Verdi Sambo dinoaktifkan Langkah itu seiring dengan tuntutan publik Agar tidak terjadi konflik kepentingan Kemudian penonaktifan Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan Kepala Biro Pengamanan Internal Mabes Polri Dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto Adalah langkah-langkah yang memberikan sinyal Bahwa ada keinginan dari Polri Untuk mengungkap tuntas misteri di balik itu Tentunya strategi pengungkapannya Tanpa harus memberikan pelajaran adalah Bagaimana kemudian kasus pidana Yang menewaskan Brigadir J itu Harus diungkap secara tuntas Benarkah terjadi tembak-menembak Seperti yang dikonstruksikan oleh polisi pada saat-saat awal Bagaimana kemudian hasil visum yang mengatakan tembak-menembak Tetapi ada sayatan dalam tubuh Brigadir J Menurut versi kuasa hukum keluarga Mengapa kemudian juga ada isu soal pelecehan seksual Ini kan juga pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab Dan yang penting adalah siapa yang bertanggung jawab di balik itu semua Setelah kasus utama itu terungkap Tim Sus juga perlu menyelidiki dan mengevaluasi secara keseluruhan Bagaimana komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh pejabat kepolisian Peristiwa yang hari Jumat Diumumkan pada hari Senin Dengan cerita yang berubah-ubah Itu menimbulkan keraguan publik Terhadap pernyataan-pernyataan dari kepolisian Apakah memang kompetensi dalam memberikan komunikasi Apakah karena bangunan cerita Yang belum lengkap yang kemudian dikomunikasikan kepada publik Atau memang ada upaya-upaya untuk melakukan pengaburan Atas peristiwa yang sebenarnya Dari pihak keluarga Akan diterima oleh penyidik Dan tentunya didampingi oleh pihak pengacaranya Bagaimana pula sampai hasil otopsi Bisa dibedakan antara otopsi yang menyebutkan terjadi tembak-menembak Tapi pada satu sisi Menurut pihak pengacara yang melihat Fisik dari Brigadir J Terjadi begitu banyak sayatan-sayatan Sampai kemudian pihak keluarga Dari Brigadir J melalui kawasumnya Meminta agar dilakukan otopsi ulang Dengan melibatkan dokter-dokter independen Dan melibatkan dokter-dokter dari TNI Hal ini tentunya agak menyedihkan Karena ini menunjukkan ketidakpercayaan Kepada pelaksanaan dari otopsi itu sendiri Terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka Di era yang begitu terbuka Dimana semua informasi dengan mudah diakses Transparansi dan akuntabilitas adalah jawaban Jangan pernah mencoba menutupi sebuah kasus yang punya atensi besar Menjadi percakapan di sejumlah WA Group Menjadi percakapan di warganet Mendapatkan atensi dari Presiden Jokowi Sebaiknya itu kemudian dibuka Langkah Polri mengembangkan scientific crime investigation itu patuh dihargai Namun juga harus dilihat bahwa scientific crime investigation adalah Upaya-upaya ilmiah untuk membuktikan terjadinya tindak pidana Dan juga membuktikan bagaimana terjadi tindak pidana Dan kemudian siapa yang melakukannya Jangan sampai kemudian ada kecurigaan-kecurigaan Scientific crime investigation itu dilakukan Untuk membenarkan sebuah skenario Jika itu kemudian terbukti Ini akan sangat mempengaruhi kredibilitas dari kepolisian Di era demikian yang begitu terbuka Sangat sulit untuk menutupi sebuah kasus Yang sudah menjadi perhatian publik Sebuah pertanyaan besar Mengapa itu kemudian semuanya terjadi Itulah tentunya yang harus dijawab oleh tim khusus Apakah kemudian kegagalan komunikasi ini Atau peristiwa polisi tembak polisi ini Hanya kejadian sesaat dan kemudian mencuat ke permukaan Atau pola-pola seperti ini sebenarnya sudah terjadi lama Di tubuh kepolisian Tim khusus yang dipimpin oleh Wakapori Hendaknya bisa mengungkap dan mengevaluasi Keseluruhan proses penanganan perkara Proses komunikasi Proses otopsi Sampai proses kemudian penegaan hukum Dan itu diharapkan menjadi sebuah perbaikan Menyeluruh reformasi kultural di tubuh kepolisian Semakin lama misteri tidak terungkap Semakin liar pun spekulasi yang terjadi Namun kalau kita melihat menarik mundur Dari peristiwa-peristiwa yang ada Sampai terjadi kompleksitas persoalan Terasa ada satu nilai yang hilang Kejujuran Kejujuran pada diri sendiri Kejujuran pada institusi Dan kejujuran pada masyarakat dan bangsa ini Sebaiknya jangan korbankan institusi kepolisian Karena institusi ini masih dibutuhkan oleh publik Untuk tetap menegakkan hukum Melindungi dan mengayomi masyarakat Sekali publik kemudian tidak percaya Agak berat kondisi negeri ini Segera pulihkan kepercayaan publik Kepada kepolisian dengan penanganan yang transparan Dan keadilan bisa ditegakkan Terima kasih